Intro Nah teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanan jalan-jalan bersama Bojo kali ini ke Fasanta Inno Park Beda kan dengan yang lainnya perjalanan kali ini dan langsung saja silahkan Putika Kebetulan saya sedang memimpin rapat sekarang ya dan salah satu yang ikut dalam rapat saya adalah Pak Ming Direktur Self and Marketing dari Fasanta Inno Park Berarti kebalik ya Aku tukar ya Pak ya Bapak yang harus memimpin rapat Buyer is the king Jadi sebentar lagi nih katanya Pak Ming mau ngeluarin sleep order Aduh langsung Oke mungkin kita mewakili teman-teman Bahana kita ingin kembali Bapak Recap lah ya Recap dan memberikan sebuah pencerahan Kenapa sih kita harus investasi di Fasanta Inno Park ini Pak Kenapa teman Bahana harus berinvestasi di Fasanta Inno Park Saran saya kalau mau investasi Cari yang pasti-pasti aja Pak Maksudnya Maksudnya Bukan jodoh aja ya Contoh pasti infrastrukturnya Pak Sudah dibangun Kita udah lihat Bukan akan dibangun Pak Sudah dibangun nih sedang ya Sedang dibangun Sedang dibangun Bukan akan dibangun Karena kalau akan dibangun nggak jelas Pak Artinya kalau nggak jelas berarti artinya properti yang kita investasi kita beli belum tentu naik Nggak tahu kapan naiknya Oke Kalau disini sudah pasti Iya Jadi artinya beli disini sudah pasti untung Sudah pasti Karena harganya masih perdana Yang tadi tuh ya Harganya masih perdana Terus juga kita juga pasti bangun Kita sudah membangun 2 tahun pertama dan infra 200 200 rukun pertama kita langsung kita sudah mulai bangun Sudah mulai bangun Bukan akan dibangun ya Oh jadi banyak juga developer lain yang mungkin belum punya izin sebenarnya Pak Makanya itu Pak suka telat bangun Makanya kalau developer seperti itu akan dibangun Sudah dibangun Jadi saran saya membeli-baik investasi beli yang pasti-pasti Dan juga di Fasanta pasti ramai Pak Karena kita sudah ada IPB disini Dan sudah ada ratusan brand yang bergabung di Fasanta Mereka itu membeli loh Jadi kalau mereka membeli kan pasti buka Pak Iya Oh mereka yang beli soalnya ya Bukan terundang atau dikasih Ini naik kan jadi naik market sepanjang 1,5 kg pada malam hari khusus buat perjalanan kaki Si apa namanya Pak? Street? Shipping Street Shipping Street? Oke Ada juga rukunya besar-besar Karena ceiling kita juga 5 meter Iya Pintunya juga besar Ini memang agak jarang kalau rukunya ceiling 5 meter Betul Tapi karena kita mau bikin namanya pertokohan Iya Kalau ceiling pendek kan nggak bagus Iya Oke Maka kita bikin ceiling 5 meter Lebar jalannya 18 meter 18 meter Ngomong masalah mall Mall ada Mall juga ada Akan jadi premium outlet pertama Nah itu Jadi udah pasti ramai Pak Dan lagi jalan tol ini kita dilalui oleh 700 ribu kendaraan per hari Kalau yang mampir kendaraan 1% aja Iya Artinya dalam sehari udah 7 ribu kendaraan Kalau kita mau cari peluang usaha bisnis di kawas di tempat orang depan di Indonesia Iya Iya Di sini Di sini Lokasinya pas sangat bagus Jadi lebih baik investasi yang pasti-pasti Pasti-pasti aja infrastruktur semua dan semua fasilitas sudah dirancang Nah kalau untuk apartemen sendiri ya Pak Aku tadi sempat denger loh katanya ada istilah yang Kalau di sini kalau di tempat lain tuh suka Over supply Apa sih Pak? Sementara di sini kurang ya Pak? Justru itu Saya sering denger teman Saya udah beli Terus udah jadi Udah setelah terima Mau jual nggak bisa jual Mau sewa nggak sewa-sewa Maksudnya nggak ada yang nyewa Nggak ada yang sewa Karena apa? Kebanyakan Oversupply Nah justru kebalik kalau di Pasanta Demandnya besar Kawasan industri sudah jadi Ada ratusan ribu karyawan Ada puluhan ribu ekspert Tapi saat ini nggak ada hunian Dan Pasanta ini yang pertama dan yang satu-satunya Jadi paling dicari sama orangnya Jadi kebayangnya Joe Jadi yang terakhir adalah pasti marketnya Pasti udah marketnya gitu orang-orang itu ya Jadi kalau nggak dipakai sendiri Misalnya pun Dibetika lu pengen pindah Maka keluarga lu ke sini Mau disewain Mau dijual lagi Itu marketnya pasti ya Pak? Iya Karena pastinya terbatas Sedangkan kebutuhannya Gimana sangat besar Oke Nah teman-teman kalau tertarik Apalagi nih Teman-teman kan banyak yang muda Ya Kita toskal ya Investasi buat yang muda-muda Sangat cocok Mulai investasi justru dari sekarang Betul Boleh kasih tau lagi penggambaran Harganya berapa Supaya mereka juga bisa hitungin Dengan hasil gaji mereka Hanya 318 juta Termasuk PPN Iya Itu yang studio ya Pak? Yes Cicilannya mulai dari 3 juta Banyak teman-teman bang saya Itu belinya join Oh boleh Bisa join? Bisa join Bisa join ya kita ya Oke 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 Tapi satu hal lagi Pak Jadi gini Towernya udah ada dua Teman bahana Tower yang pertama Sudah sold out Iya Kita harus ngasih tau itu dong Pak Itu kan kenyataannya ya Itu bukti itu Itu bukti ya? Terus ini akan segera di launching tower yang kedua Jadi teman-teman supaya gak ketinggalan lagi ya Atau kalau abis nonton ini pengen langsung ketemu sama Pak Ming Pengen langsung ngobrol sama para sales Silahkan datang ke mana Hotel Pullman ya Pullman Iya akan ada acara apa Pak? Launching Pembelian unit Pada hari Sabtu besok tanggal 21 Di Hotel Pullman Central Park Jakarta Oke Jam 10 pagi Oke di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park 21 Juli hari Sabtu launching Tapi jangan tunggu tanggal Sabtu Iya benar Sebelumnya harus punya VIP pass Yaitu harus membeli penuh penuh pen Satu unit 5 juta Untuk mendapatkan nomornya bu Kalau ibu datang kesana gak punya nomor Nanti dapetnya nanti yang belakang Iya Mendingan dari sekarang Oh Mendingan Dari jarang maro NUP Ibu ini langsung sales terdekat Atau agent-agent percayaan Anda Iya Ataupun datang juga ke marketing gallery di Pasantai Mopak Nah ini kan tapi anak muda banyak juga yang sibuk Pak Kalau secara online Anda gak kita mau lihat-lihat tentang Pasantai? Oh bisa di website kami www.pasanta.co.id www.pasanta.co.id Atau lihat kami punya Instagram Nah Instagram ada Pak? Iya Wah sedap Apa nyamanya Pak Instagramnya? Pasanta Inopak disambung Yes Pasanta Inopak Sering-sering inventory dong Pak Jadi kita tahu ya Atau juga bisa ke YouTube channel kami Pasanta Inopak Wah udah lengkap banget Saya lihat video Di sana ada testimoni para pembeli Hitindo Ya Iya Ada juga video-video kami mengenanya Video project maupun video shop houses Maupun kawasan industri ini Pengetahuan tenaga industri dan juga akses jalan kemarin Semua bisa dilihat di YouTube Nah jadi teman-teman Memang perjalanan Bojo kali ini ke Pasanta Inopak Itu sebenarnya ingin mengajak teman-teman Bahana udah mulai berpikir atau membuka mata Siapa tahu ingin berinvestasi Berinvestasi tempatnya ternyata banyak sekali Tapi kalau mau yang tepat Di Pasanta Yang pasti Di Pasanta Inopak Jadi kapan-kapan kita jalan-jalan lagi Jalan-jalannya hari ini Tidak cuma jalan-jalan Tapi berguna ya Yes Bisa menghasilkan uang Betul Itu yang penting Apalagi yang masih muda Sekarang yuk Ya saatnya berinvestasi Eh bukan ngajarin Tapi cuma ngajak Mincam Supaya Masa depan kita tinggal Dan sekarang Lu kira-kira Mau gak berdua sama gue Untuk memikirkan Join Kita langsungnya Satu lantai kita bobok Mau gak? Mau buat apa satu lantai? Terima kawinan Pak Ming Terima kasih banyak Oke thank you Thank you semua Sudah menerima kita Di Pasanta Inopak Kali ini Semoga sukses Dan semoga juga Bermanfaat Buat teman-teman Bahana Apalagi mereka-mereka Yang mau belajar Berinvestasi dari sekarang ya Yes Dan kita ketemu tanggal 21 ya Pak ya Jadi ingin dateng nih kita nih Bener-bener Teman-teman Kita pamit dulu ya Bojo ya Tapi karena Kita pertarik sekali Kita bener-bener Impress nih Dengan penjelasan Pak Ming Tentang Pasanta Inopark Dari tadi Di otak saya sama Ujo udah Kepikir sebuah lagu nih Nikmatin lagunya Sebentar lagi ya Kita ngerang dulu Doyahoyah tay Yoyah Yoyah Tidak Yoyah Huyah Hiu 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 Terima kasih.